Selamat datang di channel youtube Citra Basah Stolp yang saya melakukan. Dukung channel ini dengan like, komen, show, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa yang disini mau lihat performa semuanya? Oke, jangan lupa saat nanti Pak Andi memberikan penjelasan. Please pay attention, people like and be nice. Nah, if you have a question, kalau teman-teman punya pertanyaan, raise your hand. Jangan lupa untuk angkat tangannya, dan jangan lupa untuk sebut namanya supaya nanti Pak Andi tahu siapannya yang ditanya. Oke, mengawali obrolan kita pada kesempatan kali ini, Pak Andi boleh diceritakan dulu Pak. Sebenarnya, apa itu Wayang? Dan juga sejarahnya dulu gimana? Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Surat Dem Said yang dikenal dengan Sunan kali Yes Iya Dan api tujuan bayang itu sendiri diciptakan dari dulu untuk penyebaran agama Islam Itu secara api kertasnya seperti itu Ini cukup singkat-singkat aja ya? Boleh, boleh Ada pernyataan selanjutnya? Nah kalau di bayang sendiri itu biasanya ada nilai atau pesan moralnya gak sih? Pak Handi pada waktu performa dan penampilan wanya Iya, untuk pesan moral tersendiri pada pagelaran layang kulit Yaitu terutama artian adab sopanusan pun Terus perilaku Artinya kendaraannya disitu Saling ngerakainya antara yang udang harga yang lebih kuat Artinya seperti itu Mungkin ditulisnya aja ya Iya, artinya adab sopanusan pun Bisa-bisa mengarah ke pelajaran ahlak Untuk gambaran sebagai tokoh karakter itu banyak sekali sebenarnya Pak Di sini yang mungkin akan kami gambarkan adalah dari Pandawa Ada yang tahu Pandawa? Belum ada yang tahu? Oh, Pandawa Pandawa itu adalah tokoh ataupun karakter wayang yang berjumlah lima Oh, iya Berarti tahu-tahu Ada pernah dengar Pandawa lima gitu? Di TV ataupun apa? Di Youtube? Oh, belum ya? Oke Akan saya jelaskan sedikit Pandawa itu lima Salah satunya yang pertama bernama Yudhistira atau Punto Dewo Punto Dewo Punto Dewo Punto Dewo Ada yang namanya Punto Dewo? Punto Dewo Tidak juga Oke Yang kedua adalah Bima Atau Warquudoro Yang ketiga itu Arjuna Atau Warquudoro Atau Warquudoro Atau Warquudoro Ada yang tahu Arjuna? Ya Ya tokohnya guanten sekali seperti Bapak Yang keempat Nakulo Atau Warquudoro Dan yang kelima Sadewa Pas kan Pandawa lima? Ya pesan moralnya dari situ Untuk Pandawa lima Sebagai gambaran April laku manusia Tentang ketataan negaraan Yaitu Terkambar di Pancasila Pancasila ada berapa? Lima Lima Salah satunya itu Kedua untuk agama Islam Artinya kalau sholat ada lima? Lima waktu Pas gak? Betul gak? Filosofi atau makna Dari gambaran Kokoh Pandawa Pas kan? Betul gak? Nah itu arah para wali Untuk menciptakan sebuah layangnya Tujuannya paling tidak itu Tadi saya lupa ada Apalagi Lakon ya? Iya Cerita Cerita ataupun lakon Salah satunya diambil dari Pandawa Itu Banyak sekali Salah satunya ketika kita bilang Punto Dewo Ini lakon dari Punto Dewo ada Sekitar Lima Bahkan sampai sepuluh lakon Untuk karakter Ataupun tokoh Punto Dewo sendiri Belum nanti Misalnya Werku Doro Werku Doro itu juga ada puluhan lakon Yang tokohnya itu Werku Doro Belum Janoko Janoko juga ada puluhan Nakulo, Sadewo juga Begitu Sama Jadi setiap Karakter Ataupun tokoh wayang Mempunyai Paling tidak Ya paling sedikit Lima lakon Jadi kalau di kotak itu Ada seratus Ataupun tiga ratus Wayang dikali lima Berarti lakonnya ada berapa? Ayo coba Kalau di kotak wayang Tiga ratus Wayang Misalnya Satu wayang punya lima lakon Berarti tiga ratus kali lima Berapa? Tiga ratus dikali lima Berapa? Seribu lima ratus Lakon Kalau di Nusantara itu Ternyata banyak sekali jenis wayang Yang artinya menurut daerahnya masing-masing Satu Wayang kulit purwo Yaitu wayang dengan bahasa Jawa Terus kalau wayang Mahabharata versi Jawa Barat Ataupun Cirebon Itu juga memakai bahasa Cirebon Itu wayangnya hampir sama Seperti ini hampir sama Ceritanya juga Mahabharata Terus juga ada wayang sasa di Kalimantan Dengan bahasa Kalimantan Terus Lampung sendiri juga punya wayang Lampung Dengan bahasa Lampung Dalamnya adalah Pak Suprianto SSN MSI Ada di Lampung Terus kalau nggak salah loh Itu tadi dalamnya Juga dari Isi juga Terus juga ada wayang Plembang Ada Aduh kok lupa saya Buaya sekali wayang Bali Juga ada dengan bahasa Bali juga Jadi Indonesia itu kaya sekali akan budaya Apalagi melakukan wayang itu banyak sekali jenisnya Menurut daerahnya masing-masing Wayang betawi juga ada Pak Ada yang tahu jenis wayang yang lainnya? Kecuali yang saya sebutkan ada yang tahu nggak? Nggak Nah besok kalian menciptakan wayang Biar semakin banyak Itu ada lagi? Nah kalau untuk sekali pertunjukan itu Kita kira-kira dibutuhkan apa aja Pak? Beberapa elemen-elemen kalau kita mau perform wayang itu ada apa aja? Persiapan yang kita butuhkan untuk pertunjukan ataupun Pak gelaran wayang Dalam satu sesi Satu kita butuh kotak wayang ataupun tempatnya wayang Itu fungsinya untuk menyimpan wayang Dan juga nanti pada Pak gelaran untuk tatakan bahwa tempat gedok pelatihan Dan sebagai tempat nyantel ke keprak Seperti bakso Tapi nggak boleh disamakan seperti bakso ya Dan ada juga yang sering-seren ke depannya itu nanti kemaranya disitu Terus juga harus ada kelir Kalau khususnya wayang kulit Harus ada kelir Dan debok Tahu debok nggak? Sebok adalah batang kohon pisang Kalau batang pisang namanya atem-aten Berarti pisang itu berkosisir Tandan Nah tandanya itu batang pisang namanya Tapi kalau debok adalah batang kohon pisang Nah kan akhirnya menaiknya Ya gitu Jadi harus ada kelkota, kelir, debok dan keprak pelatuan Dan didukung oleh iringan yaitu gamelan Paling tidak itu Belum spek yang lain ada bencong Bencong itu namanya lampu buat penerangan di belir Audio sound system dan lain sebagainya Yoga, sinden, penyanyi Ini wah pake banget Terus harus ada pacitan Lopo Kopi ya Tidak Itu Sampai Tentang ada jenis bunyian Dan ada jenis barang Kan itu Tapi kalau kita ngomong ke gamelan Berarti sebuah barangnya Salaupun alat musiknya aja Kan itu Kalau karaitan agak nyata Ada yoko, sinden, gamelan Firo, suruh dan sebagainya Terus jenis-jenis yang dibunyikan Termasuk dalam sebuah karantan Karena ini adalah Teman-teman kita masih SD Dari kelas 1 sampai 6 Ada gak sih Pak Dalam jenis itu Dalam jenis ada Ada Cuma kalau khususnya preisebu Itu masih kurang banyak Sangat min sekali Makanya dari ini Mungkin nanti kita bisa tumbukan Dalam jenis Nah gitu Kalau dalam jenis ada Penggangan di Lampung Tengah itu Saya lupa Anaknya teman saya Dalam juga Terus di Wiono ada Namanya Dek Bundan Sinatria Itu masih kelas 5 atau 4 ya Ya itu anaknya Saudara saya juga Pak Totok Belum juga Beliau ngasih SMA SMK Ko SMA Soekarjo Kita sudah Ngomongin tentang Dalam Tapi teman-teman tau gak Arti Dalam Mungkin paling bisa Jalan sebelum Ada yang tau Dalam itu apa Betul Dalam dari Arti kata dasar Mudal Tim ulang Mudal itu memberikan Tim ulang itu Adalah ilmu Adalah ilmu Tapi memberikan Atau mengajarkan Sebuah ilmu Melalui wayang Dan Pak Perlirang Ini Betul Ada yang tau lagi Arti kata Dalam Dalam adalah Seseorang yang Memainkan peranan Yang memainkan peranan Bayang Memainkan Memainkan Pokok Bayang Dan Berlakon Memainkan Bayang Dan Mengatur Sebuah Lakon Itu Dalam Kalau Dalamnya Manusia Siapa Allah Subhanahu Atta Dalamnya Manusia Tapi yang Memainkan Kita Terus Yang memberikan Lakon Kepada Kita Manusia Itu Allah Tapi yang Memainkan Wayang Dan Memberikan Lakon Kepada Wayang Itu Adalah Seorang Dha Nah Sebagai Itu Penting Sekali Pak Karena Ini Adalah Warisan Seribur Budaya Nusantara Artinya Budaya Itu Perkuatan Dari Dari Masyarakat Dari Biar Semakin Cerminan Bangsa Itu Dari Budayanya Sendiri Makanya Kita Harus Sama-sama Melestarikan Agar Tidak Bilang Karena Ini Tujuan Ataupun Manfaatnya Sangat 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 Besar Jangan Sampai Berdaya Khususnya Pak Yang ini Tak Buna Ataupun Hilang Karena Nantinya Bila Ini Hilang Ini Kalau Di Akui Negara Lain Boleh Nggak Boleh Nggak Kekayaan Budaya Indonesia Kok Ya Harus Dika Pertahankan Makanya Harus Kita Lestarikan Jangan Sampai Siapa Yang Cinta Sama Negara Kita Negara Indonesia Nah Kalau Semuanya Cinta Berarti Semua Siap Untuk Melestarikan Seni Pak Sekarang Siapa Teman-teman Yang Pengen Kenal Dengan Tok 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 Wayang Siapa Iya Kita Kenalan Dulu Yuk Pak Ini Dengan Seberapa Tok Wayang Yang Sudah Disiarkan Siapa Saja Itu Ciri-ciri Punto Dewo Kalem Wayangnya Ber Sifat Kalem Ini Punto Dewo Satu Yang Kedua Adiknya Punto Dewo Itu Bumah Atau Waktu Darah Jadi Biar Biar Enggak Enggak Silek Ginci Itu Biar Biar Salah Paham Sama Yang Teman-teman Adik-adik Yang Kemarin Kalau Kemarin Kan Bayangnya Gemble Mutowo Klodok Ini Sekarang Hitam Nanti Kalian Di sekolah Kemarin Bimahnya Hitam Enggak Kok Mas Kok Kan Enggak Boleh Saling Berdukar Berdapat Selisih Paham Itu Sama Saja Ambilkan Yang Itu Mas Nanti Biar Adik-adik Enggak Apa Ya Kok Beda Saja Saja Cuma Hanya Di Keluarnaan Yang Membedakan Kalau Seng Lidu Gede Lidu Gede Relatif Kalau Besar Kecil Relatif Itu Menurut Versi Gagrak Ataupun Daerahnya Masing-masing Kalau Ini Kan Jogjakarta Nah Ini Jogjakarta Seperti Ini Terus Ini Lagi Juga Ini Juga Perkudoro Ini Juga Bimo Kalau Ini Surokarto Tawa Solo Artinya Secara Ukuran Ukuran Kapan Segini Lebih Tinggi Lebih Turus Lebih Tinggi Kan Gitu Sama Saja Ini Juga Bima Terus Ini Juga Bima Ini Lebih Gede Karena Bima Jumbo Ya Gak 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 Jadi Adik Adik Jangan Heran Kalau Ketika Nanti Lihat Ada yang Hitam Ada yang Grom Mas Seperti Ini Jangan Jangan Di Herankan Sama Saja Lagi Terus Yang Ketiga Dari Tadi Bunta Dewa Merkuduro Yang Ketiga Itu Arjuna Kan Nongkok Seperti Ini Kan Nongkok Gelung Kalau Puto Dewa Tadi Ada Gelung Keling Kalau Ini Kan Gelung Rambut Biar Di Adik Nanti Paham Seperti Budah Sudah Tahu Ya Toko Arjuna Terus Nakula Nakula Itu Adiknya Lagi Adiknya Janongkok Nakula Terus Yang Rakil Yang Rakil Yang Terakhir Itu Adalah Sade Sade Nakula Dan Sade Itu Saudara Kumbar Sade Sudah Ada Yang Apa Pandawan Lima Jawaban Saja Satu Unto Berku J Na Sa Dari Tiap Perbedaan Yang Dampak Sifat Bisa Mereka Jalan Atau Cara Memayang Perbedaan Dari Lima Kokoh Ini Tadi Karena Ada Spesifikasi Untuk Filosofi Penggambaran Sebuah Apa Ya Ilmu Kalau Di Tata Negara Mungkin Pandowo Itu Bisa Di Ranah Ke Pantasila Karena Pantasila Menemunyai Si Lima Silah Artinya Yang Pertama Ada Yang Afal Pantasila Enggak Silah Pertama Apa Tuhanan Yang Maha Esa Itu Tokoh Gambar Kalau Dibanyang Itu Punto Dewo Ketuhanan Karena Beliau Itu Tokoh Wayang Yang Tidak Memunyai Musuh Sama Kali Tidak Punya Musuh Sama Sekali Dia Darahnya Putih Kalau Darahnya Putih Tapi Gak Boleh Diiris Sama Misau Gak Boleh Artinya Ini Darahnya Putih Kalau Kuntodewo Berbeda Dengan Wayang Yang Lain Kalau Menyam Sama Seperti Manusia Darahnya Bila Kalau Kuntodewo Putih Mengartikan Sebuah Ketuhanan Dia Adalah Seorang Yang Suci Artinya Dia Mempunyai Sifat Ketuhanan Yang Tinggi Sama Dengan Pancasila Silah Pertama Sudah Sudah Tahu Itu Silah Yang Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berat Kembali Lagi Ketika Kata Yang Tadi Terakhir Saya Berat Berat Ketika Bila Perkudoro Perkudoro Itu Tidak Bisa Berbahasa Sastra Kromo Sastra Tidak Bisa Dia Kromo Inggil Tidak Bisa Ngoko Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa bahasa Jawa ya apa nanti bisa kemanusiaan yang adil dan berada untuk membela sisi manusia kalau yang benar pasti dibela oleh dokter tapi kalau itu salah enggak bakalan dokter membela itu gambaran silahkan gua dari Pancasila terletak pada lebih dulu kalau iya iya kalau enggak enggak itu silahkan dikapa persatuan Indonesia dari tokohnya itu gambarannya Janoko dia mempersatukan hati para manusia siapapun dia sedani siapapun dia melas asli tahu las asli ya kasih saya aroman arwahir tahu artinya ya siapapun oleh Janoko itu dikasih dicintai disayangi baik perempuan baik bagi laki baik para iai baik para pendeta seseku anak-anak ada gambarnya persatuan Indonesia itu di Janoko silahkan empat ini adalah tokoh salah satunya dari pendawa yang bijaksana demi 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 keadilan demi kemakmuran bangsa beliau karena beliau artinya dalam aspek negara itu kepemerintahan di dalam peternakan di dalam pertanian artinya untuk ranah memakmurkan bangsa ataupun rakyat ada yang sudah jatuh belum ada yang sudah paham fungsinya yang terakhir silah kelima dan yang terakhir ini adalah sadewa ketika letaknya dari keempat karakter itu enggak pas untuk kebersamaan dia enggak akan mau kalau pun apa-apa membahas suatu hal kalau enggak adil untuk kebersamaan orang banyak sadewa nggak mau pasti berontak dia letak keadilan untuk keseluruhan terletak pada saat dia pembela rakyat kecil tapi nanti diingat-ingat dulu ini untuk tokoh-tokoh Pandawa sifatnya masing-masing sesuai silang-masing sesuai dengan Pancasila di lima silanya sila pertama tapi gambarannya siapa untung sila kedua gambarannya sila ketiga gambarannya sila keempat naku sila kelima ini bukan perang tokoh-tokok bukan ini hanya untuk perang pembantu ini bisa namanya sembarang sesuai dengan keinginan kita tapi yang bernilai lucu ataupun agak apa ya menggurukkan menghibur menghibur ini untuk hiburan kalau diwayang Jawa namanya ada yang kalau wayang boleh itu ada yang namanya jiweng kalau di Jawa Barat namanya cekot itu seperti itu tapi bukan seperti ini tokoh karakternya bukan seperti ini ada laki ini hanya untuk gambaran kalau cara memainkannya harus dirogoh ya kalau wayang boleh ya beda-beda dengan wayang kulit harus dirogoh dirogoh itu apa bahasa Indonesia kalau dirogoh digini kan ayo dirogoh itu dimasukkan ke dalam tapi sesuatu yang tertutup itu dirogoh jadi memainkannya mungkin perlu teknis yang yang sangat-sangat apa ya karena sulit sekarang harus belajar sepertinya harus harus betul-betul setel kalau wayang boleh karena memainkan wayang kulit itu agak berat jadi ya keju banget gini jadi dalam wayang kulit itu betul-betul hitam ketika bisa memainkan dua wayang perang atau sebagainya itu betul-betul hitam Hai nanya sebagai gambaran ataupun contohnya aja jalan kan iya 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 bukankah begitu iya 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 ag雜